Partai Demokrasi Indonesia perjuangan tak gentar jika harus kembali melawan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pemilihan Presiden 2024. Menurut politikus PDIP, Adian Napi Tupulu, Prabowo Subianto bukanlah lawan yang seimbang untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir, kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah? Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus, kata Adian dalam rilis Survei Pole Tracking Indonesia, Jumat, tanggal 28 April tahun 2023, dikutip dari tribunjakarta.com. Politikus PDIP tersebut juga mengeluarkan sindiran ke Prabowo Subianto yang terus kalah dalam Pilpres. Bagi Adian, PDIP berhadapan kembali dengan Prabowo di Pilpres 2024, bukan hal yang menyenangkan. Sebenarnya enggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, enggak asik gitu lho, imbuhnya. Mendengar kalimat itu, Ketua DPD Gerindra Sumatra Barat, Andre Rossiade, merespons dan mengingatkan agar tidak angkuh. Enggak apa-apa, mungkin enggak baca sejarah juga. Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 itu menjadi Presiden Amerika, ujar Andre di kesempatan yang sama. Menanggapi Andre, Adian mengaku tidak bermaksud merendahkan salah satu pihak. Meski begitu, dia berharap PDIP mendapat lawan yang seimbang dalam Pilpres 2024 mendatang. Tidak bermaksud angkuh tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa enggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu lho. Itu doang, untasnya. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!